musik 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 ya oke kita akan bahas tentang ikan parinya karena ayah kalau gitu ikan pari ini lucu nih ada polkadot-polkadotnya ada bintik-bintik nih ya ini termasuk kurap masak bukan motifnya ini boleh dipegang gak? boleh dipegang tapi ada durinya kalau pari hati-hati ah lumah boleh dipegang tapi ada durinya tapi durinya udah ditutupin pakai sedotan jadi gak oh ini durinya ditutup pakai sedotan ada racun gak tuh ya mas ada racunnya ini yang terkenal kan waktu itu kan Steve Irwin Steve Irwin meninggal gara-gara kena duri padahal tapi yang gede itu laut dan di jantung dan kenanya di dada ya dada jelep selesai dah Steve Irwin kena organ dalam dia ini ada headlinenya Steve Irwin dan itu mungkin termasuk manusia yang paling dekat dengan binatang krokodil dandy lah ceritanya ya iya krokodil hunter namanya krokodil hunter tapi meninggalnya akhirnya terkena oleh ikan pari ini kesian banget nih kita sempat mengundang keluarganya Steve Irwin pada saat itu di hitam putih oh iya kita sempat mengundang keluarganya istrinya dan anaknya dan anaknya Steve Irwin tetap mau menjalankan apa yang ayahnya lakukan yang cowok yang cowok yang cewek juga yang cewek juga terusin ya jadi sempat kita undang ibunya dan 2 anaknya ke hitam putih waktu itu bicara tapi mereka juga ngomong katanya yang namanya kalau hidup dengan binatang-binatang gitu tidak bisa tahu iya nggak tahu kapan iya gitu tapi luar biasa lah kayak di pas Steve Irwin oke jadi ini beda ya kalau ini ya beda ini air tawar air tawar juga ini air tawar juga asalnya dari amazon dia bisa gede tuh bisa gede segede gini ini masih anakan masih termasuk medium size berarti kalau ini lebih kecil ini baru lahir ini baru lahir nanti gedenya seberapa gedenya sekitar 70-80 cm diameternya 70-80 cm berarti segini kira-kira iya gede segini oh berarti akuariumnya harus besar harus besar kolam biasanya harus kolam ya harus kolam bisa di akuarium cuma dia nanti nggak gedenya nggak maksimal paling 50-45 mungkin ya karena mungkin tempatnya belakang dan sebagainya makannya apa ini makannya udang udang beku anak ikan kan kalau dia ada racunnya itu ada apa duri kan nah kalau si duri itu nancep ke orang apa yang terjadi panas dingin pertama panas dingin panas dingin 2 jam pertama panas dingin terus demam selama 2 hari saya ada contohnya mas studi perlu langsung dibawa ke dokter nggak mas misalnya kalau bisa dibawa ke dokter tapi kalau hampir nggak dibawa ke dokter pun nggak apa-apa yang penting direndam air panas apanya tangannya misalnya tangannya yang kena oh bagian yang kena iya ini contoh duri yang udah yang udah copot karena dia setiap 6 bulan sekali copot durinya ganti baru kayak kuku copot sendiri terus ganti baru dari kecil lagi iya tapi tajam ya hati-hati itu kalau dia nancep di tubuh kita ninggalin ini di tubuh susah ditarik karena dia posisinya dia posisinya ada kecil-kecilnya ini kalau anda lihat di kamera nih masih kamu lihat? disini ada duri-duri lagi ke bawah kecil ya duri-duri lagi ke bawah jadi kayak paku kayak paku beton yang ada siripnya jadi ketika masuk gak bisa ditarik karena dia nyangkut nyangkut dia nyangkut disini dan ini tajem nih saya pegang tajem nih kenapa pula gue pegang aduh iya ya biar tau beneran nancep atau nggak dia nancep beneran tajem nancep tapi dia berarti dia nggak gigit ya dia nusuk ya dia nusuk dia nusuk pun itu kan kalau dia ngerasa terancam jadi kayak kita mau injek kita injek dia atau dia ngerasa terancam self defense-nya itu oke oke boleh nggak kita kasih makan coba boleh boleh masukin jarinya Rick tolong udang udang ini mah udang udang sini jadi itu mungkin salah satu cara yang mana yang ujung yang ujung aja masukinnya yang dikit oh ngasihnya dikit-dikit boleh boleh ngasihnya dikit-dikit udang saus tiram bukan ih langsung naik dia tuh mau nggak kok makan tuh makan lagi-lagi tuh beberapa biji aja langsung aja oh langsung ya dikit-dikit dia belum makan berapa lama ini makannya udang udah udah makan kemaren ini nggak minta nasi nih sama kita kadang cumi tuh udang cumi udang cumi ikan oh baik harganya berapa ini yang paling murah dari 500 ribuan yang paling mahal sekitar 10 juta lebih kalau ini berapa 10 juta ini 10 juta 10 juta yang itu berapa kalau ini 1,5 sampai 2 juta bedanya apa beda dicorak motif ya tapi gedenya nanti bisa sama kan yang ini lebih gede tipe ini lebih gede ini sekitar 50 cm oh ini 10 juta sampai ini termasuk hewan yang dilindungin nggak nggak paling nggak karena ini udah banyak diternak dan dia uniknya dia ini melahirkan bukan bertelur oh dia melahirkan dia melahirkan dia melahirkan sekali melahirkan berapa banyak sekali melahirkan antara 4 sampai 20 4 sampai 20 banyak ya banyak kayak kucing itu bisa ada 5 4 sampai 20 iya hidup semua atau bisa kayak keluarga Atta Halilintar ya oh 11 ini banyak ya iya total banyak ya iya kan 12 kan tapi berapa lama sekali tuh mes setahun sekali setahun minimal 2 kali setahun minimal 2 kali setahun minimal 2 kali menghasilkan sebegitu banyak oke jadi itu adalah ikan pari dan belut kalau anda lihat harganya juga mahal 10 juta jadi kalau anda mau beli hubungi dia iya 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 mas Andy hubungi dia oh tertarik beli nggak nggak aku aku kurang suka binatang di air kenapa nggak bisa dilus-elus nggak bisa dilus-elus nggak bisa dilus-elus ya tapi ini mungkin kalau yang punya akwarium atau kolam dan sebagainya punya binatang-binatang eksentrik lah ya iya jadi menarik thank you Hen thank you thank you makasih oke sukses ya nah binatang tamu kita selanjutnya ini adalah daus rei he ade rai oh rai apa itu bacanya apa itu daus rei ya rei lah ya pokoknya namanya rei dia breeder ikan lias juga kita lihat dulu fitinya silah ya kita bagiannya langsung daus rei daus rei gue pikir ini jenis apa kan ada rei rei nya gitu saya namanya unik ya mas iya aku sama dragon bobby sama kepiting bahasa indonesianya ada itu iya iya lebu ikan lepu ikan lepu pernah tau ikan lepu gak lepu batu ah kalian tuh kampung kak mas dari tau ini nanya ikan lepu gak tau cuy sama kita kampungan juga oke lah ikan lepu itu apa ikan lepu seperti batu ini ada ikannya ah itu ikan ini ikannya ini ini ya ini lucu sih iya lepu batu namanya ah gak ada bagus-bagusnya paling kayak karang ya kayak karang oh ini ikan tuh iya kayak karang kan iya ini ikan tapi dia kulitnya keras karang gitu gak seperti batu dia itu ikan lihat gak itu ikan loh ini nah itu ikan bukan ada batu kok gak keliatan ya kok jelek banget ya itu dia ngapain diem aja gitu dia diem aja emang dia lebih pasif ya nanti giliran ada ikan yang lewat sama dia dimakan halo oh jadi dia nyamar benar iya kamuflase nyamar dia kamuflase supaya misalnya jadi juga dari dari binatang-binatang lain juga dia aman gitu ya aman terus dari dia nyari mangsa juga nyamar jadi batu oke ini bisa diambil gak jangan ini bisa sekali mematikan ini oh ini kan yang paling ditakutin para penyelam konon katanya yang mana tuh beracun ini stonefish jadi apa maksudnya gimana maksudnya kalau kena atau gimana jadi kalau penyelam itu kalau kakinya ngejek bisa pertama ya lumpuh sebelah pegel lumpuh sebelah terus apa namanya dia kan detak jantung berdetak kencang sama sesak nafas menyebabkan kematian akhirnya jadi kalau lu mindahin gimana pake serokan pake serokan ya kalau kita ambil tak bisa mati kalau kena durinya ya tapi kalau gak kena durinya tapi bisa mati ya coba deh quick quick kita tes saya masih mau lebar ya sama tau dia boong oh saya mati gimana yaa benar gimana sih lo tapi ada keobat jiwa terus ada obatnya gak kalau ini apa penanganan pertama biasa kita pakai arseni sendiri pakai pipis pakai warin tuh udah gak apa-apa maksudnya kita kena terus kita kita pipisin yaa eh banyak yang mau lihat loh bener deh apa 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 ada pake kopi di kopi panas kita siram kopi panas disiram itu harus buru-buru ya itu pun pasti kita mengalamiin apa pegel banget terima pertamanya itu oke serem ya udah gua gak ngerti lagi ada orang merah beginian yaudah tapi kita break dulu kita mau tanya lagi lebih jelas lagi salah satu ini yang mana-mana tetap di hitam jadi campuran belut sama ikan ya bukan hewan kutukan ya mas ya mau diangkat boleh kalau bisa oh dia bisa diangkat tadi belut itu gak bisa dipegang ini bisa dipegang gak bahaya ya ini sebenernya juga kalau lagi susah-susah karena dia suka ini ini lagi gampang ya lagi gampang aja mungkin tapi ini beda kan bukan mulutnya 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 giginya agak-agak tajam terima kasih terima kasih terima kasih